Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran pada saat ini berjudul Bisa Dinikmati Allah. Bapak Ibu, setiap kita memiliki personality atau kepribadian yang berbeda-beda. Dan di jagad raya ini tidak ada dua orang yang sama, apalagi tiga. Dalam rangkaian sejarah jagad raya ini hanya ada satu orang yang unik dan tidak ada yang sama. Allah merancang setiap kita, dia menghendaki setiap kita ada, bukan rancangan kecelakaan. Allah yang mengadakannya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya, sesuai dengan kerelaan, kehendaknya. Setiap kita dirancang untuk ada, dirancang untuk hadir dalam kehidupan. Dan Allah mau menikmati setiap kita dengan rasa khas, dengan rasa yang khusus. Sebab, tidak ada pribadi yang sama. Jadi, mestinya kita memiliki kesadaran bahwa tidak ada yang membuat kita bernilai selain bisa dinikmati oleh Allah. Dan tentu saja, kalau sampai kita bisa dinikmati oleh Allah, berarti kita juga bisa menikmati Allah. Firman Tuhan mengatakan, kecaplah, betapa baik Tuhan. Tentu kita mengecap Tuhan bukan karena kita memiliki rumah pribadi, mobil pribadi, harta, pendidikan, gelar, atau pangkat, kekuasaan, dan berbagai fasilitas lainnya. Namun, kita bisa mengecap Allah karena kita bersentuhan dengan pribadinya. Tidak mungkin orang bisa menikmati Allah kalau Allah tidak menikmati dirinya. Di Masmur 73, Seseorang kekasih Tuhan dibuat Tuhan tidak memiliki apa-apa. Bahkan nyaris tergelincir ketika melihat orang fasik yang gemuk, sehat, senang selamanya di bumi. Banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya seperti air bah. Sedangkan dia kesepian dan kenatulah setiap pagi. Tetapi kemudian dia melihat kesudahan dari orang-orang fasik seperti itu di tempat kudus. Artinya ketika ia melihat kekekalan, ia ada di kekekalan, dirinya tidak menemukan orang-orang yang ketika di bumi sepertinya sukses. Dalam sekejap mereka lanyap. Muka mereka kau pandang hina. Muka mereka kau pandang tidak dapat kau nikmati kehidupan orang-orang ini. Ya, sebab mereka menikmati sesuatu yang bukan Tuhan. Mari kita benar-benar bertumbuh mengalami hubungan yang makin intim. Makin eksklusif dengan Tuhan. Dan menemukan asmara kekal dengan Tuhan. Dan ini istimewa sekali. Karena setiap kita itu sangat berharga. Dikehendaki Allah untuk ada, eksis, atau hadir dalam rangkaian sejarah jagad raya ini. Supaya kita menjadi kekasih Tuhan yang dinikmati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita diberi Tuhan pikiran dan perasaan. Dengan pikiran dan perasaan itu, kita bebas memiliki kehendak. Kita bebas memproduksi kehendak. Dan tentu kalau kita mau menjadi orang yang dinikmati Tuhan, berarti kita mau memproduksi, membuahkan, menghasilkan, membuat kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah kehidupan yang dinikmati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa gagal. Karena kita tidak berpendidikan tinggi, karena kita miskin secara materi, kita tidak memiliki anak atau mandul, tidak memiliki teman hidup, atau gagal dalam karier. Jangan merasa kecil. Keberhargaan kita bukan diletakkan oleh dunia, tetapi keberhargaan kita harus diukur dari seberapa Allah bisa menikmati kita. Dan ini adalah suatu petualangan yang luar biasa. Karena kita bersentuhan dengan pribadi agung yang maha kuasa, maha besar, maha mulia, pencipta langit dan bumi yang maha kekal, yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Kesempatan hidup kita di bumi ini menjadi berharga. Ketika kita diperkenan untuk bersentuhan, atau mengalami perjumpaan dengan Allah, dan memiliki dinamika hidup berinteraksi dengan Allah. Banyak manusia sesat. Lalu sibuk dengan banyak hal yang tidak memiliki nilai abadi. Tidak berlebihan kalau kita katakan orang-orang seperti ini lebih baik tidak pernah menjadi manusia daripada menjadi manusia, namun tidak menempatkan diri secara benar di hadapan Allah. Dan tidak menempatkan Allah secara benar di dalam hidupnya. Dia hanya berinteraksi dengan alam sekitar. Dia berinteraksi dengan ciptaan Allah, bukan dengan sang penciptanya. Dia berinteraksi dengan manusia lain yang memang tidak bisa dihindari. Tetapi jangan lupa, manusia adalah makhluk teios. Makhluk yang berkodrat ilahi, yang mestinya juga harus bersosialisasi, berkoneksi, berhubungan, berelasi, berfellowship dengan sangkalik. Dan itulah nilainya. Maka Bapak Ibu, jangan hanya menjadi orang beragama yang kegerija. Jadilah orang yang bertuhan, yang sungguh-sungguh memberi ruangan seluas-luasnya untuk berkoneksi, berinteraksi, berrelasi dengan Tuhan. Mestinya seluruh ruangan hidup kita ini adalah ruangan perjumpaan dengan Allah. Bukan hanya ketika di ruang doa, melipat tangan, menekuk lutut. Bukan hanya pada waktu kita di gereja, kita mengikuti liturgi. Tetapi ketika kita ada di dalam kesibukan bekerja, dalam kegiatan berkarir, dalam aktivitas studi, dalam pergaulan. Itu semua menjadi ruangan perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana kita menghadirkan Tuhan di dalam seluruh kegiatan hidup tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.